What's up, Eskola fans? Welcome back to Time Out! Balik dengan murki padilla, hari ini kita kembali akan membahas tentang 2 pebasket SMP yang akan naik ke SMA dan menurut gue 2 pebasket ini bisa menjadi bintang baru nih nantinya di DBL Jakarta Oke, pemain pertama yang kita akan bahas adalah Syarafina Ayasha atau bisa dikenal dengan nama Caca, ini juga fansnya banyak banget kayaknya ya Kemudian udah ada beberapa orang yang nge-post komen di video temennya yaitu Vanisa menanyakan Caca akan kemana And it comes with no surprise, Caca ini akan melanjutkan legacy kakaknya yaitu Syafira yang sudah lulus dan udah pindah ke UPH Jadi Caca akan masuk ke SMA Negeri 70 bulungan Oke, gue nonton Caca baru 1 kali yaitu di final ke Jurnas kelompok umur 14 tahun Menurut gue Caca ini hal pertama yang gue notice adalah ball handlingnya dia Ball handlingnya solid banget, dia melakukan 2 kali coast to coast di pertandingan ini Dan itu menurut gue ball handlingnya lengket banget Jadi ini salah satu kelebihannya Caca Dan yang pasti juga gue suka banget dengan basketball IQnya dia Dia pinter banget dalam membaca situasi pertandingan Dan yang terakhir adalah shootingnya dia Cukup oke, masih bisa di asah lagi Gue yakin dia akan terus rajin, rajin banget melatih shootingnya dia Dan menurut gue hot takes gue adalah Caca ini bisa menjadi top scorer baru nanti di DBL Jakarta Karena memang dia adalah salah satu pemain yang menurut gue yang cukup top juga di angkatannya dia Dan memang dia adalah seorang scorer juga sih Kalau gue liat memang ininya apa, instingnya dia Jadi gue yakin Caca ini akan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol nantinya di DBL Jakarta Karena kita tau juga DBL Jakarta ini udah kehilangan beberapa pemain topnya nih tahun ini Sofi udah lulus, Safira udah lulus Terus dari SMA Negeri 3 juga ada Zevanya, ada Anika yang sudah lulus Jadi pasti mereka akan mencari bintang barunya nih nanti siapa nih Wah seru sih menurut gue sih nanti persaingan di DBL Jakarta untuk putri Apalagi Jakarta Selatan tuh akan rame banget Dan kemarinnya juga Safira, Caca kemarinnya juga ikut latihan dengan Taki Fit Dan Taki Fit pun beberapa kali memberikan komplimen nih untuk ball handlingnya Caca Oke itu untuk Caca, sekarang kita pindah ke pebasket kedua yang akan kita ngomongin Ini juga jagoannya DKI Jakarta di Kejurnas keompok umur 14 tahun Solid PG, gue suka banget sama gamenya dia Ini men gue yakin dia juga akan menjadi bintang, akan solid juga sih nanti di DBL Jakarta Dia adalah Aktar Nirwana yang bisa dipanggil dengan nama Awan Wah Awan ini akan masuk ke DBL Jakarta Timur dan sekolahnya adalah SMA Negeri 21 Jakarta Nah gue bilang Awan masuk akan langsung jadi bintangnya juga nih Karena dari kelompok umur berapa ya gue nonton Awan ya Awan tuh gue udah beberapa kali nonton dan dia tuh memang ball handlingnya juga bagus banget Dan juga finishingnya itu wah gokil sih ini anak Dia juga pinter banget dan juga memang salah satu pemain yang menonjol juga di angkatannya dia Kita tahu DBL Jakarta Timur ini akan kehilangan Dandi dan juga Hafiz Jadi mereka akan kehilangan dua ikonnya mereka yaitu guard Biasanya tuh kalau DBL itu identik dengan guard-guard jago Nah Awan ini memiliki kesempatan nih untuk mengambil alih posisi tersebut Dia gue bilang akan menjadi ikonnya nanti di Jakarta Timur Dan dia akan jadi salah satu pemain yang akan ditunggu-tunggu banyak orang nih tiap kali Ntar dia tanding di DBL ataupun bersama sekolahnya Karena menurut gue Awan ini salah satu pemain yang talented banget Dan memang di kelompok umurnya dia juga banyak sekali sih pemain yang bagus Tapi dia juga masih bisa menjadi salah satu yang terbaik Awan gue juga harapkan dia bisa menjadi top scorer nantinya di SMA Negeri 21 Jakarta SMA Negeri 21 Jakarta ini gue lupa tahun lalu Tapi tahun lalu gak lolos kan Kayak yang lolos itu adalah 6-1 dan juga 7-1 Jadi hopefully dengan datangnya Awan ini Dia bisa membawa SMA Negeri 21 lagi lolos nih ke DBL Jakarta Series Karena memang juga tahun depan ini terbuka banget ya 6-1 juga udah kehilangan Dimas 7-1 kehilangan banyak sekali malah Kaptennya juga udah pindah ya Nasir Oh hal yang namanya udah pindah juga udah lulus Dandi lulus Dandi belum tau kemana ya guys jangan nanya dulu Dandi kemarin gue terakhir nanya dia masih berpikir mau kesini atau kesini Jadi belum ada keputusan final Hafiz udah keperbanas Jadi ini wah Jakarta Timur cowoknya juga terbuka banget Dan ini hal yang paling menarik ya kita tuh tiap tahun selalu nunggu-nunggu Siapa sih yang akan jadi bintangnya sih Jadi wah hopefully sih DBL bisa jalan tahun ini Gue juga masih belum tau Kalian pasti banyak ya gue nanya Kak DBL gimana tahun ini Jujur gue juga belum tau Belum ada announcement resmi juga dari DBL Jadi kita tunggu aja Hopefully sih akhir tahun atau awal tahun Nanti 2020 bisa berjalan lah At least dengan sesuai dengan protokol-protokol dari pemerintahan So guys itu aja videonya hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace